Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar pemirsa Rafat TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 4 Kampus D. Jaga Baring Kuhin Raden Fatah, Palembang Dimana pada hari ini tepatnya tanggal 24 Juni 2021 Tengah dilaksanakannya Yudisium Fakultas Da'wah dan Komunikasi yang ke-35 Dan berikut liputannya Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Resmi melepas mahasiswa pada acara Yudisium ke-35 Secara offline di ruang auditorium rektorat Kampus B UIN Raden Fatah, Palembang Dengan tema, Membangun Budaya Literasi Digital di Era Ports Truth Berbasis Modernisasi Beragama Acara tersebut berlangsung secara tertib dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Acara ini dibuka dengan Tarian Gending Sriwijaya Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Dan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya Serta Mars UIN Raden Fatah, Palembang Acara Yudisium ini juga dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Syarifuddin SAGMA Para Wakil Dekan, Kabak dan Kasubak, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, serta dosen dan para tamu undangan Para mahasiswa juga secara langsung dilantik oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Pada periode Maret sampai dengan Mei 2021 Melantik dan melepas para sarjana sebanyak 58 orang Dengan nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 Dengan perincian sebagai berikut 1. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam sebanyak 10 orang 2. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam sebanyak 17 orang 3. Program Studi Jurnalistik sebanyak 23 orang 4. Program Studi Manajemen Da'wah sebanyak 3 orang 4. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam sebanyak 5 orang Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Mengharapkan para sarjana yang di Yudisium pada hari ini Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama ini kepada masyarakat Selain itu, juga mengharapkan para alumni Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dapat berkiprah di ranah pekerjaan Dan bisa bekerja di mana saja Serta memiliki ahlakul karimah yang baik Baik, terima kasih yang pertama Kita bersyukur ya, bersyukur Alhamdulillah Yudisium yang ke-35 ini Bisa dilaksanakan secara offline Tapi tentu dengan mengikuti protokol kesehatan secara kita Kalau selama ini, terutama sejak saya di Muntas Itu bervariasi Pertama, blended ya Jangan skema menghadirkan beberapa orang sebagai perwakilan Dari seluruh alumni Sementara yang lain mengikuti Zoom Kemudian yang kedua juga kita datang secara branded Selama ke pembinaan saya ya Sama skemanya Yang ketiga itu full daring Full daring Jadi pas full daring itu Tidak ada satupun yang Kita acaranya juga tidak Tidak ada di ruangan Masa urafat dulu tidak tahu Jadi kita semua dari belakang monitor masing-masing Itu full daring Nah sesungguhnya keinginan untuk melakukan Yudisium secara offline Tentunya protokol mengikuti protokol kesehatan ini sudah sangat lama Artinya bahwa momen-momen penting bagi para alumni Mereka bisa hadir secara keseluruhan Tentu karena tetap mematuhi protokol kesehatan Tidak melibatkan orang tua dalam acara tersebut Dalam di ruangan tidak melibatkan orang tua Itu salah satu upaya kita untuk tetap menghindari Kerumunan yang terlalu banyak Jadi keinginannya Untuk ke depan juga kita akan tetap Upayakan secara offline Tetapi dengan membutuhi protokol kesehatan yang sangat depan Ini keinginan kita ya Mudah-mudahan Kondisi pandemi yang tidak kita tahu Bakal selesai kapan Tapi dengan membutuhi protokol kesehatan ini Mudah-mudahan kita Kita semuanya sehat Dan tetap bisa melakukan aktivitas kita Apalagi para yudisium ini kan bakal terjun di dunia kerja ya Itu harapan kita mereka bisa berpartisipasi Bisa berpartisipasi sukses Sesuai dengan komunitas yang masing-masing Oke baik Sekarang perlu saya jelaskan begini Kalau untuk yudisium ini kan pelaksananya secara lokal Jadi kebijakannya itu adalah kebijakan lokal Dan kita karena yudisium ini di fakultas Jadi kita koordinasi dengan pimpinan kita melalui direktorat Untungnya izin juga kita minta dari pimpinan pusat Tapi intinya pelaksanaan juga lokal Jadi untuk yudisium ini kita terapkan secara offline Saya kira kebijakan yang tepat Dan memang masih dalam kemesuran Tidak ada ketik aman ya Nah untuk perkuliahan itu Mengacunya kita kepada Aturan pusat Jadi untuk perkuliahan itu Mengacu kepada Kita kementerian agama ya Kita kementerian agama Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri itu Di bawah koordinasi pendidikan tinggi Diktis Yang berkoneksi dengan pusat Artinya ketika Kementerian agama memberikan izin Untuk melakukan perkuliahan tetap muka Ya tentu dilaksanakan Tapi kalau belum Harus ada proses ini Proses komunikasi yang lebih intens Dan yang saya tahu informasi ya Informasi yang saat ini Karena pandemi ini Dalam tanda Petik dan beberapa ulas Sekarang sedang Sedang naik Jawa Timur Jawa Tengah DKI juga bakal naik Ada beberapa instansi Yang memutuskan Untuk belum tetap muka Terlebih dahulu Di semester Pada tahun 2001 2002 Dan akan begini Nah saya juga mendengar informasi Bahwa ada Sebuah perkuliahan tinggi Yang sudah melaksanakan Tetap muka Tetap muka Tetapi di pertemuan ke-8 Itu Kasus positifnya Sangat drastis Ada Dua puluhan Dosen dan tenaga pendidikan Yang Terkonfirmasi positif Bahkan ada tujuh yang meninggal Dari Belum lagi Dari mahasiswa Ada sekitar 200-an Yang terkonfirmasi Karena itu mereka Menyarankan ya Tidak 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 ada kata Mewajibkan Karena Anjur Mengajibkan saja Menyampaikan saran Supaya populen tetap muka Semetala Dibunda Tapi kita Bagaimanapun tetap Mengacu pada Keputusan dan Musyawaran tingkat pesat Kalau misalnya Kementerian agama Melalui diktis Menetapkan perlu Atau harus tetap muka Ya kita Belum Tapi kalau Belum Ya nanti Ini musyawarannya Tingkat Perguruan tinggi Paling tidak Rektoran Kita akan membahas Ini Dan akan memantau Perkembangan Dahulu sebenarnya Pernah sudah ada Wajah tentang Tetap muka Tetapi terbatas Ini juga dilakukan Oleh sekolah-sekolah Jadi Pembelajaran tetap muka Tetapi terbatas Misalnya Untuk maswa Yang ada Di tingkat Akhir Ya Yang sedang Penalasan Studi Dan bagi Yang baru pertama Masuk Karena Ya kalau yang sudah Pertengahkan Mereka sudah pernah Mengalami Apa namanya Offline Di sebelum pandemi Tapi yang Yang awal kan Belum Ada Ada Wacananya Tapi saya bilang Wacananya Dahulu seperti itu Tapi kita belum Memperoleh kemasnya Untuk Perguliah Tetap muka Jadi Saya kira Kalau memang Harus tetap muka Dengan Untuk Tahu Bagaimana Bentuk Camcorder Seperti ini Kalau dari Gampar Saja Gak bisa Bagaimana Berkaitan dengan Praktik Atau Langsung Harus Tetap muka Yang kita Sejakan Termasuk Misalnya Mengenal Alat-alat Fotografi Alat-alat Komunikasi Itu Kita perlu Langsung Ya Karena Kalau ditunggukan Ini Ini Ya Tetap Hanya Sebatas Pandangan Kan Kalau Mengoperasi Riki Suhendra Dan Zendarama Juga Mengucapkan Terima kasih Dan Tidak Menyangka Karena Dirinya Berhasil Meraih Predikat Mahasiswa Berpresasi Tingkat Fakultas Dan Tingkat Program Study Dan Menurutnya Mata kuliah Yang paling Sulit Yaitu Metodologi Penelitian Dan Statistika Karena Mata kuliah Tersebut Merupakan Materi Yang Diharuskan Membuat Proposal Dan Paling Banyak Menghafal Rumus Sebetulnya Saya Sangat Terkejut Dan Saya Menyangka Karena Bisa Mendapat Nilai Tertinggi Apalagi Di Tingkat Fakultas Jadi Yang Jelas Saya Senang Sekali Dan Saya Sangat Berterima Kasih Utamanya Kepada Orang Tua Dan Kepada Para Dosen Yang Telah Mendidik Dan Membimbing Kami Sehingga Kami Bisa Mendapat Nilai Yang Memuaskan Kalau Berkakan Mata kuliah Apa yang Saya Metodologi Penelitian Dan Statistika Karena Di situ Kan Kalau Metodologi Penelitian Kita Sudah Dibimbing Untuk Membuat Proposal Skripsi Sedangkan Kita Belum Belajar Sama Sekali Sama Statistika Itu Karena Banyak Rumus-rumus Yang Harus Dihafal Dan Juga Banyak Perhitungan Yang Harus Di Pelajari Untuk Kedepannya Kekak Ingin Melanjutkan Ke Dunia Pendidikan Atau Masuk Dunia Kerja Sebenarnya Kalau Untuk Kedepannya Pengen Ke Dunia Kerja Dulu Tapi Juga Tidak Menentu Kemungkinan Kalau Masih Ada Peluangnya Ingin Melanjutkan Ke Jenjang Lebih Tinggi Lagi Dan Mungkin Harapannya Saya Saya Melanjutkan Studi Lagi Dan Menjadi Dekan Mungkin Terima kasih Alhamdulillah Pada hari ini Judisium K35 Mendapatkan Penghargaan Dari Prodi Tidak Disangka Sangka Itu Sangat Membuat Bangat Terutama Pada diri Sendiri Dan Baik Kepada Prodi Juga Yang telah Memberikan Dan Penghargaan Ini Saya Tentukan Untuk Keluarga Tau Orang Tua Saya Menurut Kakak Apa Mata kuliah Yang Paling Sulit Kalau Paling Sulit Pasti Setiap Mata kuliah Ada Kesulitannya Masing-masing Cuman Ada Masanya Tapi Masa Yang Paling Berat Mengerjakan Mata kuliah Itu Yaitu Skripsi Dimana Setiap Mahasiswa Itu Mata kuliah Skripsi Yang Paling Berat Karena Itulah Perjuangan Terakhir Kita Untuk Melisaikan Study Kita Nah Yang Terakhir Kak Ini Kakak Kedepannya Ingin Tetap Melanjutkan Dunia Pendidikan Atau Terjun Ke Dunia Kerja Insyaallah Dunia Kerja Tapi Kalau Ada Kesempatan Terjun Juga Di Dunia Perkelihan Di 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 Study Selanjutnya Demikian Berita Yang Dapat Kami Laporkan Saya Tina Arjana Dan Kru Yang Bertugas Melaporkan Hukum Rafa Tukum Selanjutnya Terima kasih.